Game bertema petualangan adalah salah satu genre game yang seru untuk dimainkan Karena biasanya di game petualangan ini memiliki story yang bagus Yang dipadokan dengan gameplay yang unik sesuai game yang dimainkan Di game petualangan terdapat banyak subgenre yang memiliki keseruan masing-masing Jadi karena tadi sudah ngoceh-ngoceh tentang game petualangan Pada video kali ini, ada rekomendasi game petualangan offline android terbaik Yang mana game petualangan di video kali ini, tiap gamenya memiliki keunikan tersendiri Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas mulai dari posisi ketiga Oke, jadi daftar kali ini akan saya mulai dari game Sword Digo Yang merupakan gabungan tiga genre sekaligus Yaitu platformer, RPG, dan tentunya petualangan Game ini memiliki ukuran yang standar, yaitu 53MB Dan di dalam game ini, kamu akan memainkan seorang karakter untuk bertualang di dunia khas grafik PS1 Game ini merupakan game populer, yang rilis setelah lama, yaitu pada 27 Februari 2014 Dan dibuat oleh developer Touchful Game di posisi kedua, ditemati oleh Rayman Adventure Yang mana di game ini, kita akan disajikan game petualangan yang pernah populer di Symbian Jadi kita sekalian nostalgia Game ini memiliki ukuran 32MB Yang tentu dari grafik jauh lebih baik dari versi Symbiannya Dan untuk gameplaynya gak jauh beda Game ini merupakan game lama yang rilis pada 2 Desember 2015 Oleh developer Ubisoft Entertainment Posisi pertama, ditemati oleh game RPG campur petualangan yang berjudul Grimfeller Walau dengan ukuran 655MB Yang mana itu cukup besar Tapi jika kita melihat gameplay dan grafiknya, terpilang lumayan bagus Game ini rilis 2 tahun lalu, terpacap pada 10 Juni 2019 Oleh developer Dearlike Dan bagaimana game di posisi pertama ini Cukup menarik kan jika dimainkan Dan mungkin itulah tadi beberapa rekomendasi game petualangan offline Android terbaik versi Adminnya tesok Dan bagi yang mau download, linknya ada di deskripsi Terima kasih telah menonton!